Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua selamat bertemu dengan blog kami kembali di bulan Mei akhir ini ya ini ya teman-teman saya akan mereview kembali tanaman padi saya yang sebelumnya waktu proses pengerjaannya sudah kita upload sebelumnya ya kita review kembali yaitu tanaman padi model salibu teman-teman ya begini penampakannya setelah mulai ini mulai keluar secara menyeluruh teman-teman ya ini adalah padi dari melanjutkan padi yang sebelumnya kita tanam yaitu tanpa tabur benih pindah benih dan tanpa olah tanah teman-teman ya tapi memanfaatkan hasil panen sebelumnya berupa singgang atau ratun dan kita pelihara dan kita sebut sebagai ini adalah teknologi salibu atau salinibu atau sistem tanam padi modal sedikit ya begini teman-teman ya penampakannya setelah ini sudah keluar mulai secara menyeluruh dan ternyata padi salibu itu apa ulai ya mulainya juga apa keluar panjang teman-teman ya seperti ketika kita tanam biasa Alhamdulillah untuk coba saya yang pertama ini lumayan bagus teman-teman ya lumayan bagus apa eh dapat dipastikan ya mungkin bisa sampai finish sampai panen ya semoga saja begitu ya karena ini sudah keluar mulai secara hampir menyeluruh ya untuk yang ini kami informasikan ya padi salibu ini ini apabila kita rawat dengan bagus dengan apa memumpukan dengan penanggulangan gulma secara baik dan teknik yang tempat untuk salibu ternyata juga hasilnya tidak kalah ya dengan ketika kita menanam padi secara konvensional biasa baik dengan tabur benih atau tabela kita tanam justru dengan salibu ini anakan itu akan lebih banyak teman-teman ternyata ya anaknya lebih banyak ya karena ketika kita potong padi ini akan beranak dari sisa-sisa potongan itu ya batang-batang yang padi itu dan dia akan beranak lagi teman-teman ya jadi beranak hampir tiga kali jadi penampakan padi salibu saat ini tuh nercel ya teman-teman ya rimbun begitu teman-teman ya ini nanti setelah ini kita akan salibu kembali teman-teman ya ini ya salibu yang pertama akan kita lanjutkan langsung ke salibu yang kedua karena saya masih penasaran dengan salibu yang pertama ini ya karena sebenarnya salibu yang pertama ini bagus teman-teman ya dari performa pohon yaitu tumbuhnya itu bagus ini lebih bagus dari yang malah tanam konvensional biasa waktu saya pertama tabela itu tapi untuk MT2 ini jujur saja itu hambatannya banyak teman-teman ya hambatannya banyak karena pengaruh cuaca yang ekstrim untuk MT2 ini ya karena hujan malam hujan sewaktu-waktu di malam hari itu eh untuk tahun ini ya tahun abu wagi totan budowisibo atau tahun 2022 ini Oh apa itu ya hama itu bener-bener luar biasa teman-teman ya itu burung pret ya ya itu eh tujuh kali untuk sampai dengan saat ini karena uh hama yang bener-bener itu eh apa sangat-sangat sangat-sangat luar biasa ya kita sudah sepre sudah tuntas kembali lagi sudah tuntas datang lagi seperti tidak ada habisnya ya karena pengaruh iklim dan cuaca dan selain juga itu karena memang untuk di tempat ini ya saya itu yang menanam padi sendirian ya jadi di radius yang sekitar sini itu tidak ada yang menanam padi kecuali saya jadinya memang eh apa resikonya seperti itu hama eh itu menjadi lebih banyak ya seakan-akan tumblek-blek di sini ya ya tapi Alhamdulillah bisa kita kendalikan walaupun tidak sesuai harapan ya yang pasti bisa kita kendalikan ini hama yang menyerang ya untuk padi salibu kami pada mt2 ini ya satu dari suntep warang belas keselek itu belalang itu sudah eh Tunggu tidak eh sudah ya apa ngora istilah ya teman-teman ya ngora istilah itu apa es pokoknya pasti datang karena memang kita tanam padi ini sendirian dan kalau ini sudah agak kita atasi ya ini belalang ya belalang belalang datang sama itu burung prit sama yang ini mulai datang itu 1212 itu tikus teman-teman ya tapi sudah kita kendalikan dengan usaha dan doa Alhamdulillah agak teratasi Nah untuk burung prit itu itu masih sedikit ya sedikit banyak juga datang ke sini ya enggak papa itu kalau sedikit-sedikit saja biar makan itu padahal ini sudah kita tinggikan ini daunnya agar burung-burung itu keserimur istilah ya teman-teman tapi ternyata tetap tetap menyerang ya demikian ya teman-teman ya tentang padi salibu yang kita kerjakan untuk selanjutnya kita akan salibu kembali dan ini nanti akan kita videokan teman-temannya dari awal kita mengerjakan salibu dan pemeliharaannya pemupukannya juga agar teman-teman itu mengerti sedikit banyak tentang padi salibu dan mungkin ada yang tertarik untuk mencobanya ya ya sekali-kali berinovasi teman-teman ya untuk mendapatkan eh apa eh sistem pertanian yang murah cepat efektif dan yang pastinya lebih menguntungkan nah begitu teman-teman ya ya demikian teman-teman dari eh review padi salibu saya untuk yang MT2 di 2022 ini ya sudah seperti ini kondisinya Alhamdulillah dan untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan salibu kembali salibu yang kedua semoga untuk salibu yang kedua akan lebih baik karena kita sudah mendapatkan apa sedikit banyak pengetahuan atau pengalaman dari salibu kita yang pertama ini ya oke apabila ada salah kata mohon maaf teman-teman eh eh demikian ya selamat bertemu dengan video kami selanjutnya di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati